Pada tahun 2020 ini, pemerintah kota Jambi berencana membangun sebanyak 10 ruangan kelas baru yang tersebar di 5 sekolah, baik SD maupun SMP. Hal ini sesuai dengan visi misi wali kota, tidak ada lagi sekolah yang belum permanen di kota Jambi. Untuk 10 RKB tersebut dianggarkan melalui APBD kota Jambi sebesar kurang lebih 4 miliar rupiah. Dari data dinas PUPR kota Jambi, selama tahun 2019, pemerintah kota Jambi telah membangun 30 ruang kelas baru. Untuk sekolah menengah pertama, seperti SMP Negeri 11 kota Jambi, pemerintah menambah 2 RKB. SMP Negeri 19 ditambah 4 RKB dan beberapa SMP lainnya. Untuk membangun 30 RKB tersebut menghabiskan dana APBD sebesar 12 miliar rupiah. Di 2020 kami lanjutkan kembali untuk pembangunan RKB ini, cuman tidak banyak juga yang kami anggarkan, itu ada sekitar 5 sekolahan yang kami anggarkan. Mungkin ke depan-ke depannya nanti kami juga prioritaskan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah.